Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan panduan pelaksanaan konser di tengah pandemi COVID-19. Dalam panduan tersebut, penyelenggaraan konser wajib mengikuti Aturan Cleanliness Health Safety Environment. Pelaksanaan konser di masa pandemi telah dapat dilakukan. Asal konser yang berlangsung di tengah pandemi ini, mengikuti Aturan Cleanliness Health Safety Environment atau CHSE. Aturan berupa panduan melangsungkan konser di masa pandemi COVID-19 ini, dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Direktur Musik Film dan Animasi Kemenparekraf, Muhammad Amin menyampaikan, dalam aturan CHSE, mewajibkan seluruh musisi dan kru dinyatakan negatif COVID-19. Serta menggunakan perlengkapan pribadi yang sudah didisinfektan. Penonton juga tak diizinkan bergabung di atas panggung, sehingga dapat meminimalisir interaksi antar musisi. Uji coba juga telah dilakukan dengan mengadakan drive-in concert, serta festival jazz promo yang sukses digelar dengan prokes yang ketat. Kedepannya ia memprediksi, konser hybrid semakin dikenal, siring digitalisasi yang semakin masif. Alhamdulillah, setelah pelaksanaan jazz promo itu tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada laporan setelah pelaksanaan itu ada yang COVID-19. Karena memang pelaksanaannya sangat ketat ya. Jadi penonton itu tidak diperbolehkan melantai atau menari atau berdiri secara berkerumun di dekat panggung. Dan kemudian penggunaan mikrofon juga disinfeksi apabila digunakan secara bergantian. Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Satgas Penanganan COVID-19, Soni Hari B. Harmadi juga menyatakan, pentingnya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan besar, merupakan orang yang berada di risiko terendah. Oleh karenanya, untuk mengetahui risiko seseorang apakah rendah atau tinggi, kita bisa menggunakan aplikasi peduli lindungi. Kami mendorong, sangat menganjurkan dan bahkan meminta agar setiap pelaksanaan event besar itu menggunakan aplikasi peduli lindungi. Oleh karenanya sebelum pelaksanaan, harus meminta QR Code kepada Kementerian Kesehatan, lalu kemudian itu sebagai dasar di setiap entry point. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.